Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa apa kabar anda di sore hari ini Kita berjumpa lagi dalam acara Markombur Yang artinya kami akan ajak anda kombur-kombur Atau berbincang-bincang yang sifatnya edukatif dan juga informatif Kepada anda semua terkait isu-isu penting yang akan kita bahas kepada anda Sebagai informasi dan juga sebagai pengetahuan Untuk anda bisa tahu apa-apa saja yang terjadi di lingkup sosial kita ini Pemirsa Dan hari ini Pemirsa sangat menarik sekali Temanya yang akan kita bahas tidak kalah serunya dari tema-tema kemarin Yang ini berkaitan tentang peran lembaga masyarakat membangun generasi unggul dan juga produktif Nah kata unggul dan juga produktif menjadi dua hal yang sangat krusial dan juga sangat berpengaruh dalam konteks kehidupan manusia Namun di tahun yang seperti ini di era zaman modern ini kita dihadapkan Ataupun dikhawatirkan dengan banyaknya generasi muda ini yang lepas akan kendali dalam hidupnya Seperti terjadinya intoleran, terjadinya immoral actions, juvenile delikensi Dan bahkan krisis sikap dan juga karakter terhadap bangsa dia sendiri Lantas seperti apakah yang seharusnya dilakukan baik dari orang tua Peran-peran lembaga masyarakat untuk mengawal dan mensupervisi kehadiran anak-anak ini Untuk mencapai generasi muda yang unggul dan juga produktif Otomatis ini menjadi kerjasama kita semua untuk saling bersinergi Menciptakan generasi yang baik untuk di masa yang akan datang Seru sekali bukan Pemirsa dan ini wajib anda saksikan Pemirsa Tentu saja di hari ini kita akan membahas ini bersama Narasum Berhebat Namun saya tidak sendiri hari ini karena saya sudah ditemani oleh herkan cantik saya The one and only beautiful sister is Aziva Zahrianis Thank you Azrul for presenting me Oke halo Pemirsa di rumah apa kabar Senang banget ya kita berkombur-kombur bareng nih dalam program Merkombur Tentunya dengan Azrul dan juga saya Aziva Zahrianis Nah tadi kan Azrul sudah spil sedikit ya untuk topik menarik kita pada hari ini Benar banget ya bahwa sebagai peran untuk strategi pemberdaya sumber daya manusia Ini adalah peran penting dan menjadi program strategis dari pemerintah Kenapa? Karena Indonesia itu sebenarnya punya senjata yang potensial nih untuk hal ini Untuk dalam membangkitkan mencerdaskan kehidupan bangsa untuk kedepannya Nah tentu disini ada peran sumber daya manusia yang harapannya akan menjadi generasi yang unggul Dan juga bisa produktif nih untuk menghasilkan masyarakat yang bisa punya kompetitif Dan juga punya daya saing yang tinggi Apalagi saat ini dengan krisis gejolak perekonomian yang semakin menjadi-jadi Tentu ini menjadi suatu tantangan tersendiri nih untuk kita semua Dan harapannya ketika kita sudah tahu bagaimana untuk membangkitkan potensinya Nah disini seluruh peran stakeholder nih berperan untuk hal ini Dan kalau ngomongin soal stakeholder yang berperan terhadap sumber daya manusia Tentu kita langsung tahu nih kira-kira apa ya topik menarik kita hari ini Pasti seperti yang saya infokan kepada Zipa dan juga Laira Medusana Tema kita yang ini peran lembaga masyarakat membangun generasi unggul dan juga produktif Untuk itu pemirsa kami doang Anda untuk hadir dan juga memberikan sumbangsi di telpon teraktif kami Di 0811 6100386 Di 0811 6100386 Dengan narasumber yang pertama saya akan kenalkan di samping saya Sama dengan saya sepertinya pemirsa gantengnya sama, cakepnya juga sama hari ini Beliau adalah abang kita Anwar Suhud Selaku Project Manager GNI Medan GNI yakni Gugah Nurani Indonesia Assalamualaikum selamat sore bang Selamat sore bang Apa kabarnya hari ini? Kabar baik luar biasa Luar biasa pemirsa I presented the first and you Okay, let me go to the next Dan disini ya gak kalah ganteng juga Pokoknya hari ini saya ditemani show-show ganteng ya diantara saya Pastinya saya lebih ganteng ya Okay, okay, okay Dan skip aja langsung ya kita perkenalkan narasumber kita yang kedua Disini adalah Sir Nilan Megan dari founder Yayasan Smile Train Halo, apa kabar Sir? Luar biasa ya Luar biasa bagus ya Alhamdulillah Dan sudah kita perkenalkan kedua narasumber kita Artinya inilah saatnya kita untuk mulai berkombur-kombur Azriel Kombur-kombur, mengorek, mengulik informasi Hal-halnya pastinya berupa informatif dan juga solutif nantinya terkait apa yang akan kita bahaskan Saya akan terlebih dahulu ya, Zee Boleh, silahkan Azul Saya kemungkinan besar Five is yours Okay, thank you so much Saya pertama akan bertanya kepada Sir Megan Indonesia pastinya Kalau kita berbicara tentang tema kita yakni peran lembaga masyarakat membangun generasi unggul dan produktif Saya ingin mengetahui, Sir, dari background Sir ini untuk kita kaitkan terhadap tema kita ini Membangun generasi unggul dan produktif seperti apa kaitannya Anda sumbangsinya Pertama, kita itu harus punya satu experience Satu pengalaman yang berhubungan dengan generasi Dan kita telah menjalankan beberapa tahun perkembangan daripada generasi kita Sehingga kita bisa lihat pengalaman-pengalaman mereka Kemudian tindak tanduk mereka itu Akhirnya mereka menjadi generasi yang bagaimana Seperti itu Jadi generasi yang benar-benar yang seperti kita harapkan Generasi unggul adalah sesuatu yang memang dipersiapkan Persiapkan dia tidak seperti membalikkan telapak tangan Dan persiapan itu tentunya dimulai dari dini Ya itu dari awal sejak mereka usia sekolah Dan itu tidak hanya cukup dari apa yang mereka dapatkan dari sekolah Jadi harus diberikan tambahan-tambahan sehingga itu akan menjadi Excellent human being So it is related with formal education and informal education Ya benar sekali Nah hal tersebut mungkin sebelum si Ziva tersebut Kaitan dengan keberadaan Anda tadi mengatakan bahwa pengalaman Berbicara tentang pengalaman Apakah Anda bagian untuk mencetak generasi unggul dan produktif tersebut di lembaga mana? Saya kebetulan berada di pendiri ya Founder saya dan ibu saya Founder daripada Yayasan SMILE Atau kita bilang SMILE Foundation SMILE itu singkatan dari Serving Mankind by Integrate Language of English Pembelajaran budi pekerti melalui bahasa Inggris Dan itu kita mulai dari gerasi rumah Dari anak-anak sekitar kita Anak-anak pembantu Anak-anak yang ada di lingkungan Kita mulai tahun 2005 Kemudian berkembang-berkembang terus Akhirnya kita lihat bahasa Inggris saja tidak cukup Tapi kita harus memberikan soft skill Seperti apa yang menunjuk soft skill? Soft skill itu confidence Confidence Kemudian self-esteem Leadership Communication skill Talent Creativity Dan beberapa hal lainnya Dan itu sudah menjadi naungan ataupun Gaungan untuk Anda Agar bisa mencetak generasi unggul Khususnya di wilayah Sumatera Utara ini ya, Sir? Iya, tapi kita lebih mengambilnya di wilayah Sunggal Dan ada beberapa titik termasuk kita pernah di Belawan, Binjai, Kampung Durian, kemudian di Pulau Brayan, Pondo Jamur Berbiasa ya, menarik sekali Keren, keren, keren Dan ini ya Kita bisa lihat hasilnya itu Awalnya memang kita mulai program ini adalah untuk anak-anak dari ekonomi yang sederhana Tapi akhirnya Karena tuntutan daripada human excellence Itu adalah soft skill juga Jadi semua anak sekarang kita welcome Dan hasilnya kita bisa lihat tamatan daripada SMILE program itu Rata-rata mereka kuliah Dan mereka mendapat beasiswa Wow Dan kalaupun mereka kerja Tamat SMA Waktu di interview Mereka Bosnya akan heran Kamu S1 atau SMA gitu Oke It means that they are brighter than another candidate Yes Oke Oke Kita Karena secara praktikal kita telah memberikannya Not only theory But practical Jadi di SMILE program itu banyak praktek-praktek langsung Wow Luar biasa ya Jadi ada soft skillnya juga dibangun Tapi tidak melupakan akademisnya begitu ya Sur Iya Kalau akademis kan di sekolah Jadi kita memang gak touch akademiknya Apa yang mereka tidak dapatkan di sekolah Karena kita semua kan sudah pernah sekolah Betul Jadi di sekolah itu memang tidak sepenuhnya Atau tidak memiliki waktu untuk men-touch soft skill Jadi kita di SMILE program Kita lebih mengkhususkan soft skill Salah satunya disiplin Oke baik Terima kasih Dan ini menarik sekali ya pemirsa di rumah Bahwa soft skill itu juga sama pentingnya seperti akademis Tapi akan lebih baik lagi dengan keeseimbangan Nah kita langsung ke Bang Anwar Bang Anwar juga salah satu founder ya Saat ini menjadi project manager Bukan founder Foundernya ada di Korea Selatan Oke baik Dan di sini ya di Sumatera Utara mungkin ya Iya kalau saya dipercayakan sebagai project manager di Sumatera Utara Baik tentunya kan ini Mengomongin soal topik kita yaitu adalah Peran lembaga masyarakat ya Untuk membangun generasi unggul dan juga produktif Tentu ada capaian di mana ini Outputnya akan menjadi generasi unggul dan juga produktif Nah kira-kira nih kalau di GNI sendiri Apa sih capaian-capaian yang ingin diambil dari satu lembaga ini Kepada ke depan anak-anak ini seperti apa? Ya baik Terima kasih Gigi Nah saya mau sampaikan dulu profil dari lembaga kami ini Guga Nurani Indonesia ini adalah lembaga sosial Yang sangat fokus kepada pemenuhan hak anak Dan kami mengerjakan program ini dengan memberdayakan masyarakatnya Guga Nurani Indonesia ini adalah afiliasi dari Good Neighbors International Yang didirikan di Korea Selatan tahun 1991 Sekarang ini sudah bekerja di hampir lebih dari 15 negara Salah satunya ada di Indonesia Nah kalau di Indonesia sendiri ada di 10 provinsi Salah satunya di Sumatera Utara Di Sumatera Utara kita bekerja ada di Belawan Satu lagi ada di Bulu Cina di Kabupaten Deliserdang Kaitannya dengan yang tadi Gigi sampaikan bahwa Selama 5 tahun terakhir ini Karena kami sangat fokus kepada pemenuhan hak anak ini Maka salah satu hak yang ingin kami pastikan Ini terpenuhi kepada anak-anak di wilayah dampingan kami Adalah hak anak atas pendidikan Jadi kenapa? Karena kenyataan di lapangan Kalau tadi Sir Nilen mengatakan bahwa Lebih kepada soft skill Dan sudah banyak yang sudah tamat SMA Tapi kenyataannya memang Temuan kami di lapangan masih sangat banyak yang Tidak bersekolah atau putus sekolah Kalau terakhir saja data kami di tahun 2022 yang lalu Di Kecamatan Medan Belawan itu Dari 15.000 kepala keluarga miskin Ada sekitar 1.500 anak yang putus sekolah Ini kita mendengar angka ini Lalu berpikir Generasi umpul yang seperti apa yang akan Bisa diciptakan oleh misalnya kota Medan dalam hal ini Atau mungkin kalau berangkat ke lebih skala yang lebih nasional Angka ini tentu akan sangat mengejutkan juga Angka anak yang putus sekolah ini Masih sangat tinggi Jadi Kementerian Pendidikan juga baru-baru ini merilis bahwa Ada sekitar 1,2 juta anak yang Belum menyelesaikan pendidikan dasarnya Dalam hal ini sama SMA Tapi sudah pergi ke pasar kerja Dengan tanpa punya keterampilan Pertanyaannya kan Ketika nanti dia bekerja Apakah dia bisa produktif? Tentu tidak ya jawabannya Jadi inilah yang sebenarnya menjadi PR kami Lembaga masyarakat, yayasan kami Kami ingin pastikan terlebih dahulu Yang paling fondas, yang paling dasarnya itu Anak ini jangan sampai putus sekolah Dengan kata lain Harus bersekolah semuanya Supaya nanti generasi unggul di masa depan Itu bisa tercapai Nah peran itu yang kami mainkan Mbak Jiji Supaya kelak nanti ketika dia misalnya kuliah Atau bekerja Dia bisa lebih unggul dibanding dengan yang lain Hal yang kedua yang mau saya katakan juga adalah Kenapa ini kita Karena topik ini sangat menarik ya Unggul dan produktif ini Karena Kita juga melihat seperti yang Jiji sampaikan tadi Bahwa kondisi ekonomi global sekarang Sudah sangat memprihatinkan Negara-negara besar di Eropa juga sudah banyak yang mengalami resesi Bahkan Indonesia dikadang-kadang mau seperti itu Nah kalau Kalau pemerintah kita tidak mempersiapkan diri Sejak sekarang Terkait dengan mengantisipasi ini Maka saya khawatir nanti negara kita bisa akan jadi lebih Terjebak juga dalam resesi Nah salah satu kata kunci untuk kita mempersiapkan diri Terhadap itu adalah Membangun SDM yang unggul Membangun SDM yang unggul Dalam artian sampai 12 tahun tersebut Artinya sampai SMA dulu ya Ya itu dulu Kemudian nanti seperti yang tadi Sernilan bilang bahwa Kemudian kita tambahin dengan soft skill Dengan karakter Dengan kecakapan sosial yang lainnya Saya pikir generasi yang unggul itu adalah generasi yang cerdas Sehat Adaptif Inovatif Kemudian juga berdaya saing Dan juga pastinya iman dan bertakwa ya Ya benar Jadi beriman dan bertakwa Itulah generasi yang sebenarnya kita harapkan Ada di bangsa kita ini Ada di Sumatera Utara Atau ada di Kota Medan Baik sebelum kita mungkin komersial break Ziva dan juga Supaya menjelaskan juga ke masyarakat Yang Sir Anwar tadi maksud Yang bahkan anak-anak tersebut Untuk bisa menghasilkan Ataupun lebih produktif Itu seperti apa Ketika bekerja yang diinginkan? Jadi kalau Kita berharap sebenarnya Kalau Dia ketika bekerja Dia memiliki skill ya Kalau skill ini kan akan bisa didapat Kalau sudah tamat SMA dulu Jadi banyak sekali Anak-anak di Belawan Dan Uriah Dampingan kami ini Juga Tidak mampu Menempatkan kuliah juga Karena memang Dari kemampuan ekonomi juga Jadi Soalnya skill ini harus kita berikan Kepada mereka Baik Nah pemirsa Kami masih akan hadirkan Diskusi-diskusi menarik Dalam acara Markombur Tapi tidak afdol Kalau dalam Markombur ini Tidak kita persilahkan Untuk Dengan suguhan Temaanis kita Kepada Narasumber Sesuatu lagi Kami hadirkan pemirsa Terima lah Lagu yang epic ini Ya pemirsa Masih bersama kami Dalam acara Markombur Kami ajak Anda Untuk kombur-kombur Yang sifatnya informatif Dan juga edukatif Masih bersama saya Dan juga rekan cantik saya Anda Azifa Zahrianis Dengan tema menariknya Yakni berkaitan Peran lembaga masyarakat Membangun generasi unggul Dan produktif Seperti kami berdua Generasi unggul dan produktif Kita produktif sekali ya Saking produktifnya Tiap hari kita di TV Sepatan Utana ya Oke nah Kita ngomongin soal Generasi unggul dan produktif Ini tidak ada hentinya Tapi tadi Saya mungkin melanjutkan lagi nih Ke Bang Anwar ya Tadi Ada hal menarik Bahwa disini program Dari GNI adalah Menjaring anak-anak Yang putus sekolah nih Khususnya Dan di daerah Yang memang sudah Memang rawan ya Bang ya Untuk hal Masalah pendidikan Seperti itu Nah ini Ada kerjasama dengan Stakeholder lainnya kah Atau memang GNI sendiri Yang memang berupaya Dan menjaring sendiri nih Anak-anaknya Seperti apa Ketika kita ingin menjaring Maka pertama yang harus Kita libatkan adalah Pemerintahan setempat Pemerintahan lokalnya Dalam level kelurahan Itu kepala lingkungan Lurah, kecamatan Kita ingin Pertama-tama kita datangin mereka Kemudian kita bertanya Seberapa besar Data-data anak putus sekolah Disini siapa saja Karena mereka tentu Yang lebih tahu Kemudian Ini kita kumpulkan Kita verifikasi Kemudian ini menjadi Anak yang kita dukung Tapi kemudian Langkah kedua Sesudah anak ini terjaring Kita mendeliver program-program kita Maka kita bermitra Dengan lembaga-lembaga Yang relate Yang seperti Dinas pendidikan Kemudian juga sekolah-sekolah Atau dinas sosial Termasuk juga Dinas pemerintahan perempuan Dan perlindungan anak Karena mereka juga Menjadi Tugas utama mereka adalah Memberikan perlindungan anak Pemerintahan anak kepada mereka Itu isu Bang Baik Dan apa sih sebenarnya Bang faktor-faktor yang mengaruhi Sehingga mereka ini Banyak yang Yang putus sekolah Apakah memang Karena peminatannya Atau mungkin karena Keadaan ekonomi keluarga Tersebut Nah Kalau memang faktor Ekonomi keluarga Artinya ini masih ada potensi ya Bang Tapi kalau misalnya Kehilangan kesadaran Dan minat Ini kan bahaya ya Bang Seperti apa ini faktornya Bang Yang paling bahaya Yang terakhir yang Jizi sampaikan Jadi kesadaran orang tua Ini temuan kami di lapangan Terkait dengan Pentingnya pendidikan anak Kepada anak-anak Ini itu Sangat-sangat rendah Nah kenapa Kesadaran mereka sangat rendah Karena Pertama Latar belakang pendidikan orang tuanya Juga sudah Rendah juga Kebanyakan di sana Rata-rata Orang tua itu hanya tamat SMP Paling tinggi misalnya SMA Seartinya Ini seperti Lingkaran setan saja sebenarnya Karena Orang tuanya begitu Kemudian Kesadaran mereka terhadap pendidikan Anaknya rendah Sehingga anaknya putus sekolah Nanti anaknya juga begitu Jadi berkesinambungan Yang kedua Faktor penyebab utamanya Juga adalah Lingkungan Kita tahu Belawan itu sebagai Daerah pesisir yang Apa ya Yang Sangat kompleks Banyak persoalan yang terjadi di sana Ini juga yang memicu mereka Untuk tidak minat lagi ke sekolah Lingkungan itu sangat Menggempur mereka Salah satu contoh Saya sampaikan Anak-anak yang SMP Atau SMA Begitu gampangnya Misalnya mereka mendapatkan uang Sebesar 100 ribu Dengan pergi menjadi nelayan Setuju So artinya Bersekolah itu Nomor sekian Oke Yang penting Aku dapat duit Jajan Dan bisa beli ini Beli itu Beli paket Dan lain-lain sebagainya Karena dia juga melihat Temannya begitu Baik Tapi saya sedikit potong Untuk relatable Kepada apa yang Anda katakan Bahwa Sebagian dari anak Yang bekerja dalam hal Mencari uang 100 ribu itu Dengan faktor lain Mendukung perekonomian Orang tuanya Apakah itu juga Barunya Ya kalau Mendukung perekonomian orang tua Itu tidak bisa kita benarkan Karena yang namanya anak itu Harus bersekolah Ada undang-undangnya Dia tidak bisa Dijadikan menjadi sumber Mata pencaharian Untuk Orang tuanya Nah itu jadi Tetapi kan Kenyataannya Terjadi begitu Di sana Sekali lagi Saya pikir Saya pikir Seandainya orang tuanya Memiliki daya Pola pikir yang Kesadaran yang tinggi Terkait dengan pentingnya Anak pendidikan anaknya ini Maka saya pikir Ini akan lebih bisa dibentengi Orang tuanya Akan lebih bisa mencari Apa namanya Pendapatan Untuk bisa menyekolahkan Anaknya Atau juga sebenarnya Pemerintah kita juga Sudah memberikan Banyak bantuan kok Akses Ya Memberikan akses yang Sangat banyak Supaya Anak-anak di Indonesia ini Jangan sampai ada lagi Yang putus sekolah Setuju sekali Ziva Menarik sekali Dan juga Kita ingin dengarkan juga Dari Sir Megan ini Berkaitan tentang Kemungkinan besar Terkait mitra Ataupun kerjasama Baik itu dari Government Ataupun non-government Ini Dalam hal menjaring Meminat anak-anak tersebut Untuk bisa mendapatkan Pendidikan yang Sir Megan Terapkan Dalam kehidupan Ataupun dalam Yayasan smiling Seperti apa Ya Pada intinya Kita memberikan Sebuah edukasi Kepada Masyarakat Khususnya Bahasa Pendidikan itu Penting Kemudian Kita juga Kadang-kadang Seperti Sir Anwar bilang ya Orang tua ini Kita tidak bisa Paksakan Khususnya Mereka Yang berasal dari Ekonomi yang sederhana Karena mereka Tidak punya waktu Untuk melihat Perkembangan anak Dari segi Sekolahnya itu Kemudian Dari segi Sifatnya juga Semua Karena mereka juga Fokus untuk Menghidupkan keluarganya Nah disitu Kita sulit Kita sulit Untuk memberikan Pemahaman kepada orang tua Akhirnya kita Akhirnya kita Berorientasi Jadi duta Duta perubahan di masyarakat Dan di keluarga tersebut Dan di keluarga tersebut Contohnya misalnya Orang tua Buang sampah Sembarangan Karena kita Karena kita telah Sebuah perhatian Jadi akhirnya kita Selalu melakukan Parenting Satu tahun Dua kali Kita melakukan Parenting Dan waktu kita Lakukan parenting Itu antusias Daripada Orang tuanya Cukup besar sekali Mereka datang Mengikuti Kemudian kita Selalu banyak Event Kita ada Mother's Day Kemudian Pasting Celebration Kemudian Pasting Break Independence Day Seperti itu Jadi waktu Mother's Day Itu adalah Suatu acara Yang sangat Spesial Di kalender kita Nah itu Ditunggu-tunggu Itu satu Selama satu bulan Itu konsep Terus Tentang ibu Nah akhirnya Pada hari Hanya itu Anak-anak ini Menampilkan Kreasi-kreasi mereka Jadi ibu-ibunya Heran gitu loh Melihat kok Anak saya kok bisa Ngomong Kok anak saya kok bisa Komunikatif ya Berani Enggak Maksudnya kok bisa Benar-benar kok Profesional Di panggung itu Heran ibunya gitu Jadi Sampai bisa nangis Kayak gitu Sampai Anak-anak ini Yang di Ada di Bantaran Kali Di situ Salah satu yang berasal Dari situ Sampai Mereka terpilih Satu-satunya Grup itu terpilih Untuk Membawakan Tarian Penyambutan Waktu Harganas Sampai Presiden Datang ke Medan Bulan 7 kemarin Dari Pokoknya itu Salah satu-satunya Acara Apa Penyambutan Yang berbau budaya Yang dibawa oleh Anak-anak ini Baik Sejauh ini Kerjasama Ataupun Mitra Seperti apa Yang Anda Bentuk Dari Yayasan Smile Anda Ini Kepada Masyarakat Apakah ada Kerjasama Dengan Dinas Pendidikan Untuk Menerapkan Ataupun Mengetahui Program-program Tata Laksana Dari Yayasan Smile Tentu Dukungan Pemerintah Sangat Penting Tanpa Dukungan Pemerintah Program-nya Tidak Bisa Menggauh Karena Kalau Dibackup Oleh Pemerintah Maka Program-nya Ada Sebuah Kejelasan Jadi Kita Dibackup Tentu Dari Segi Kelurahan Dibackup Oleh Bapak Lurah Kemudian Dibackup Oleh Bapak Camat Kemudian Kita Dari Lembaga Kita Dibackup Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Yang Artinya Mereka Telah Memberikan Wadah Untuk Mencetak Anak-anak Yang Unggul Dan Juga Produktif Di Kalangan Ataupun Wilayah Yang Mana Anda Sinergikan Yayasan Smelter Sebuah Ya Sir Mereka Mesupport Kemudian Juga Memberikan Motivasi Juga Kalau Kita Ada Event Mereka Datang Kemudian Mereka Juga Melakukan Kunjungan Ketempat Tempat Yang Kita Ada Selter Selter Baik Nah Hal ini Sangat Kita Harapkan Kiran Narasumber Maupun Orang-orang Luar Seperti Inspirational People Ini Yang Menjadikan Anak-anak Kita Lebih Lagi Giat Untuk Bisa Unggul Dan Juga Produktif Betul Sekali Dan Tadi Aku Menarik Juga Ternyata Yayasan Smel Itu Ada Satu Hal Potensial Dimana Membangun Sebuah Soft Skill Nah Untuk Membangun Soft Skill Atau mungkin Seperti yang Bang Anwar Jelaskan Bahwa Faktor orang tua Juga harus Mendukung Itu seperti apa Kira-kira Disamping Soft Skill Yang Basar Kita Adalah Karakter Diplakmen Juga Jadi Kita Harus Tahu Everyone Is Excellent Tuhan Itu Menciptakan Semua Itu Adalah Hebat Nah Bagaimana Orang-orang Tertentu Masyarakat Guru Parents Dan Tokoh-tokoh Ini Mampu Untuk Menggali Ada yang Memang Secara Tiba-tiba Natural Kita Sudah tahu Potensi Yang ada Diri Anak Itu Namun Setelah Kita Tahu Pun Tapi Tidak ada Sebuah Pengembangan Penguatan Akhirnya Potensi Itu Akan Hilang Begitu Saja Apalagi Yang Kita Tidak Bisa Temukan Potensi Itu Nah Disini Kita Menggali Nilai Apa Dan Potensi Apa Yang ada Dalam Cara Untuk Menggali Potensi Tersebut Misalnya Dengan Kita Melakukan Event Disitu Kita Langsung Membuat Struktur Organization Dan Kita Memberikan Job Description Kepada Anak Anak Tersebut Dan Dalam Sehari-harian Kita Sudah Bisa Tahu Anak Anik Lebih Senang Apa Gitu Termasuk Juga Kita Memberikan Itu Bagaimana Mereka Itu Bisa Menjadi Seorang Bira Usah Bira Usahawan Gitu Karena Kita Di Program Ini Kita Ada Satu Program Intervenership Jadi Kita Tidak Tunggu Saatnya Kita Menunggu SMA Kita Baru Belajar Sebuah Skill Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Depannya Ya Juga Kalau Mereka Itu Mau Lakukan Sebuah Kerja Gitu Setelah Mereka Tamat SMA Karena Kita Memberitahu Kalau Tamat SMA Ada Dua Option You have To Go to College Masuk Ke Universitas Or Tapi Uangnya Itu Kamu Harus Support By Yourself Tidak Boleh Depend On The Parents Tidak Tidak Berdantungan Jadi Untuk Itu Kamu Harus Bisa Melakukan Sesuatu Untuk Support Kuliah Kamu Oke Kalau Kamu Tidak Bisa Dapat Pekerjaan Oke You Break One Year Cari Kerja Baik Menarik Sekali Kalau Dari Bang Anwar Sendiri Yang Dimaksud Dengan Kata Unggul Dan Produktif Dari GNI Ini Seperti Apa Actualization Untuk Masyarakat Kita Kedepan Ya Seperti Yang Sudah Sampaikan Di Awal Tadi Dia Akan Bisa Unggul Kalau Yang Paling Dasar Ini Dia Bisa Dapat Yaitu Dia Bisa Tamat Sampai SMA Nah Jadi Karena Memang Ini Hal Yang Sangat Sulit Juga Sehingga Kami Sangat Fokus Disitu Dulu Itu Yang Selama Lima Tahun Terakhir Di Beberapa Wilayah Dampingan Kami Yang Kami Lakukan Jadi Karena Kalau Dia Tidak Bisa Memiliki Pengetahuan Knowledge Di Sekolah Mustahil Dia Bisa Menjadi Generasi Yang Unggul Dalam Hal Khususnya Untuk Tidak Berkaitan Tentang Numerasi Atau Literasi Tapi Bisa Membaca Terlebih Lalu Ya Karena Dia Di Sekolah Harus Dia Yang Begitu Tetapi Cara Kami Cara Lembaga Kami Untuk Bisa Mewujudkan Ini Adalah Jadi Kita Pertama Di Masyarakatnya Ini Benar-benar Kita Edukasi Kita Datangin Anaknya Kita Bicara Dengan Orang Tuanya Kita Ngobrol Dengan Kepala Lingkungan Bagaimana Caranya Menangani Anak-anak Yang putus Sekolah Ini Di Wilayah Itu Solusi Apa Yang Bisa Kita Lakukan Bersama Jadi Kita Bekerja Bersama Jadi Bukan Kaminya Bukan Lembaganya Yang Ingin Ditonjolkan Tapi Kita Mengedukasi Mereka Apa Persoalannya Dan Bagaimana Solusinya Setelah Dari Masyarakat Maka Kita Karena Temuan kami Di lapangan Bang Azril Bahwa Di sekolah Terjadi Persoalan Yang menyebabkan Anak ini Menjadi putus Sekolah Apa Itu Bahwa Ternyata Anak itu Bosan Belajar Di sekolah Kenapa Bosan Salah satu Temuan kita Karena Guru-guru Ini Mengajarnya Itu Masih Monoton Gitu Nah Oleh karena itu Apa yang bisa kami Lakukan Yang bisa kami Berikan perannya Dari lembaga kami Adalah Kita latih Guru-gurunya Supaya bisa Mengajar Dengan yang Kreatif Efektif Menyenangkan Dengan tujuan Supaya anak ini Selama mungkin Bisa betah Di sekolahnya Jadi Kenapa kami Harus Melatih Harus melatih Gurunya Karena memang Pemerintah kita Kan Itu tanggung jawab Pemerintah Setuju Tapi kan Kita juga Lihat Kenyataannya Bahwa Pemerintah Juga terbatas Sumber dayanya Nah disinilah Menurut saya Sesuai dengan judul kita Peran-peran Seperti inilah Yang harusnya Bisa dimainkan Oleh lembaga masyarakat Seperti kami Jadi Supaya anak itu Juga bisa betah Lama di sekolah Baik Kita kasih tubuh tangan Luar biasa Dan apalagi Pendidikan Dan juga soft skill Ini memang Benar-benar Berpengaruh sekali Terhadap kehidupan Kedepan Dan memang Menjadi suatu Pendukung ya Faktor pendukung Untuk memajukan Generasi muda Yang unggul Dan juga produktif Dan semakin menarik ya Azril Untuk bahasa kita pada hari ini Dan tentunya Kami akan kembali Tapi Azril Ada yang satu Akan kita Sampisikan Untuk pemirsa Di rumah Apa itu Lagu yang menarik Dari rekan kita Silahkan Ya pemirsa Terima kasih Anda masih bersama kami Dalam program Markombur Kita ajak Kombur-kombur Anda pemirsa Mungkin Anda di rumah Boleh kami persilahkan Untuk mengambil Teh manis Anda Dan juga kami sudah ada Di sini Subuhan temanis kami Untuk bisa berkaitan Bersinergi kepada kita Memberikan atmosfer Yang baik kepada Anda Dalam tema menariknya Yakni peran lembaga masyarakat Membangun generasi Unggul dan produktif Mungkin sebelum ke Jipa Saya akan mendahului Sebuah pertanyaan Yang mewakili Anda juga Pemirsa di rumah sana Terkait edukatif Dan juga informatif ini Jipa Kalau kita berbicara Tentang unggul Maupun produktif Pada generasi muda Tapi orang tuanya Tidak kita bukakan Pikirannya Untuk mengetahui Dan juga menerap Informasi Ataupun edukasi Terhadap hadirnya Peran lembaga masyarakat ini Dengan niat mulia Untuk mencetak Generasi ini Sama saja It's gonna be useless Lantas seperti apa Tanggapan Ataupun aktualisasi Kedepannya Dari peran lembaga ini Untuk menghadirkan Orang tua Yang memiliki Pola pikir Yang wajar Dan juga Berimbang terhadap Kemajuan zaman Dalam hal mencetak Generasi unggul Seperti apa Oke Benar sekali bang Jadi Salah satu yang menjadi Kunci utama Supaya anak ini Sukses pendidikannya Memang orang tua Seperti yang saya Sampaikan tadi Kesadaran orang tua ini Harus Benar-benar Kita sepakati Lebih meningkat Terkait dengan Pendidikan anaknya Nah Yang kita lakukan apa Kita ngobrol Kita diskusi dengan orang tuanya Kita kunjungan ke rumah Kita berdiskusi Kita memberikan edukasi-edukasi Kita Melihat Bertanya Sebenarnya apa persoalannya Karena Kadang-kadang Bukan hanya soal Faktor ekonomi Bukan juga soal Apa namanya Lingkungan saja Tapi memang Ya ada Karena persoalan Ayah dan ibu Yang bertengkar Sehingga Mungkin nanti ini Kasusnya bercerai Kemudian anaknya Jadi tidak ada lagi Yang mengasuh Jadi Edukasi-edukasi pengasuhan Kita sampaikan kepada mereka Dan kita berikan Semacam gambaran Anak ini Kalau putus sekolah Seperti apa Dampaknya Dan kalau tidak putus sekolah Seperti apa Hal-hal seperti itu Yang kita lakukan kepada orang tua Yang kedua Yang kami lakukan adalah Kita mendorong orang-orang tua Di wilayah dampingan kami ini Untuk menyisihkan Sebagian dari pendapatan Bulanannya Untuk Dibuat jadi Tabungan pendidikan anaknya Tujuannya adalah Supaya ada garansi Bahwa Dia bisa Menyakolahkan anaknya ini Sampai 12 tahun Atau sampai tamat SMA Karena Kalaupun pemerintah Yang sudah memberikan Bantuan PKH Subsidi pendidikan Tapi memang Karena keterbatasan Sumber daya juga Tidak semua masyarakat Juga dapat Setuju Nah oleh karena itu Kita ingin Mengedukasi mereka Bisa kok Sebenarnya mereka Bisa menyisihkan Pendapatannya Untuk pendidikan anaknya Asal ada kemauan Nah inilah yang Day to day Hari demi hari Kami lakukan Supaya orang-orang tua Di sana Lebih meningkat lagi Kesadaran Is it well done? Almost well done But still we have Another homework Oke Ada another homework Sipa Narik sekali Waduh Ini berat sekali ya PR-nya ya Orang tua yang menjadi Ya harusnya menjadi Pendidik pertama Gitu ya bangnya Dan menjadi Faktor pendukung Untuk anaknya Lalu seperti apa nih Kalau sudah Betul sekali The best teacher Is our parents Ya setuju sih Dengan bang Sernilan ya Dan tentu ya Kalau ngomongin Soal orang tua Tadi sudah Ada mungkin Solusinya Nah kita ke anaknya Nah anak-anak Ini ya Kita ke Sernilan Anak-anak pastinya Ya banyak sekali Kendala-kendala Untuk dalam Mengembangkan Minat dan bakatnya Dan juga Mungkin ya Balik lagi ya Ada ketidakpercayaan Terhadap dirinya sendiri Lalu seperti apa nih Kira-kira Untuk membangun Suatu kepercayaan diri Ini kan kadang-kadang Gampang-gampang Susah ya Kita emang Karena overconfident Maka bisa disini Coba kalau misalnya Kita gak overconfident Mungkin kita gak bakal disini Gitu ya Jujur kali sih Pak Setuju gak sih Setuju ya Nah gimana nih Sernilan Kira-kira Apa nih Yang harus kita bangun Supaya anak punya Rasa ingin Lebih dan lebih Dan juga percaya Terhadap dirinya sendiri Gimana Sebenarnya bukan anak aja ya Kita juga yang dewasa juga Belum tentu Memiliki self-confidence itu Penuh juga ya berarti kita Iya Tapi Sebelum kita menjadi Dewasa akhirnya Tidak memiliki Maka kita dimulai Sejak dini Betul Setuju Jadi itu ada dua hal ya Self-esteem Dan self-confidence Jadi kalau dia Tau self-esteem Dia itu bernilai Jadi automatically Dia akan tahu Dia itu berconfidence Jadi untuk mengetahui Dia itu bernilai Itu tidak tergantung kepada Dia itu berasal dari Keluarga apa Dia itu Defable Atau apa gitu Dia punya Kekurangan apa Di dalam diri dia itu Dia tidak Tidak melihat itu semua Tapi dia melihat Ada sesuatu Nilai Di dalam diri dia itu Dengan dia Tau dia bernilai Akhirnya kita Berusaha untuk Membangkitkan Confidence dia Cara untuk Membangkitkan Confidence itu Dimulai dari Hal-hal yang sederhana Misalnya Please introduce yourself Pertama mungkin Dia tidak akan Mau Langsung Memperkenalkan Tapi Kita memberikan Contoh dari Teman-temannya dulu Oke you come Forward Datang ke depan Perkenalkan dirimu Karena sudah tiga Kedepan Dia akan ikut Dia akan ikut juga Mungkin cara dia Memperkenalkan Mungkin Tunduk begini Malu-malu ya Atau gini Gitu kan Tapi itu adalah Sangat common Sangat nature Sekali ya kan Terus kita Tidak bisa bilang Oh you don't have Self-confidence Kita tidak bisa bilang Kayak gitu Ini adalah processing Baru dia mulai Untuk melihat ke depan Kemudian kita Atur gesturnya Eye contactnya Seperti itu Akhirnya Kita Bukan lagi Kita melihat Self-confidence Mungkin ya seperti tadi Dodo overconfident Jadi kayak kita gitu ya Sampai Yang pertama Kita lihat ada Satu anak laki-laki Di situ pemalu sekali Dan Tidak konver Akhirnya dia bisa Rupanya punya potensi Dia bisa menari Dan itu yang kemarin Terpilih juga Di dalam grup itu Tari di depan presiden Baik-baik Menarik sekali Kalau kita berbicara Tentang outputnya Sudah banyak yang dikatakan Seri ini Bahwa mengubah anak itu Butuh juga prosesnya Lantas dari peran Lembaga ini Juga bisa menginspirasi Masyarakat luas ini Output dari Kehadiran Anda Anda ini Di tengah masyarakat ini Sudah mencetak Generasi unggul Yang seperti apa Apakah sudah ada Menjadi seorang A, B, C, D Kalau dari Sir Anwar Seperti apa Kalau saya boleh Sampaikan data ya Jadi 5 tahun kami Bekerja 5 tahun terakhir ini Jadi angka anak Putus sekolah di sana Kemarin masih Sangat tinggi Ada sekitar Karena berbeda SD, SMP, SMA Tapi rata-rata Di atas 10% Tapi kemudian Per 5 tahun Setelah kemarin kami Melakukan Hasil Endline survey Ini sudah menurun Jadi anak-anak ini Dengan jurus-jurus program Dengan usaha-usaha Atau upaya-upaya Yang kami lakukan Bersama dengan masyarakat Sudah mulai ada hasil Alhamdulillah Sudah mulai Tapi kalau ditanya Apakah sudah berhasil 100% Belum juga Nah kenapa Karena memang Kompleks situasinya Tetapi kan ini Tidak lantas kita biarkan ya Kita harus terus berupaya Kemudian menjalin kerjasama Dengan banyak pihak Merubah strategi Merubah Polanya Supaya hasilnya bisa berbeda Oke tentu Kayaknya gak cukup Kalau kita dengar Hanya dari Bang Anwar Karena Sernilan juga punya Gitu ya Lembaganya Kira-kira outputnya Seperti apa nih? Iya Tentu mereka Setelah kuliah Bekerja ya Jadi ada disitu Miss Dila Menjadi teacher Di National Plus Kemudian ada Serniku Dari USU Dia ambil jurusan agama Sekarang sudah menjadi Dipanggil pun Bukan dia melamar lagi Sebelum tamat aja Sudah dipanggil gitu ya kan Terus ada Miss Apra juga Ada Miss Aini Yang lagi Guliah Tapi sudah dipanggil Untuk bekerja Di salah satu kampi juga Seperti itu It means that Your program has been True lah In our society Sudah menjadi bukti Adanya program-program Anda-anda ini Sudah memberikan Wadah kepada masyarakat Untuk bisa berkembang Dan juga lebih baik Dalam kehidupan Ataupun masa depan mereka Saya tambahin Jadi karena Gak mungkin kita Menyelesaikan 100% Tapi ketika kita Memberikan misalnya Contoh-contoh Atau sosok-sosok Yang bisa ditiru Profil-profil Yang bisa ditiru Itu yang sebenarnya Kita harapkan Bisa menginspirasi Teman-temannya Let's say misalnya Katakan ada anak Yang kami dukung itu Sekarang Dulu dia sangat Bergumul keras Hampir putus sekolah Sudah sempat putus sekolah Tapi dengan upaya Yang kita lakukan Kemudian dia Sudah sekolah pelayaran Bahkan sudah tamat sekarang Dan sudah berlayar Mungkin sudah hampir Mau berkeliling dunia nanti Ada juga yang jadi perawat Ada yang jadi polisi Nah Ini kan Mustahil akan mereka dapat Kalau tadinya Misalnya kita biarkan mereka Digempur lingkungannya Untuk putus sekolah Gantangan mereka ini Sangat kuat Dan sangat-sangat Impressive bagi saya utamanya Improvement-nya luar biasa Sehingga menghasilkan Generasi-generasi Yang mungkin akan menjadi Salah satu Mimpinya Indonesia Untuk menjadi Generasi yang Memang unggul Dan juga produktif Dan ini sangat menarik Sekali pastinya Dan Sayang sekali Ternyata sudah satu jam Kok bisa satu jam ya Jadi kita tidak puas Untuk mengeluarkan informasi Tentang bagaimana Membangun peran lembaga Di dalam Mencetak unggul Dan produktif Terhadap generasi muda Kita pastinya pengen Belajar banyak hal Untuk mencetak Generasi-generasi Yang mungkin lahir dari Kita berdua Betul Dan untuk menutup Perjumpaan kita pada hari ini Saya ingin mengucapkan Terima kasih Dulu kepada Kedonor sumber kita Sernilan Terima kasih Bang Anwar Terima kasih Dan Azul Terima kasih juga ya Terima kasih Mungkin sedikit Sebelum kita akhiri There will be something Like a drawing conclusion Yang ini Sikat dan padat Sedikit aja Baik dari saya ya Jadi Kenapa penting Generasi unggul Karena kita sedang juga Menghadapi bonus demografi Jangan lupa itu Bang Jadi Kita Usia produktif kita Sangat lebih banyak Dibanding dengan Usia non produktif Tapi kalau Situasi ini Tidak kita manfaatkan Dengan menciptakan SDM yang unggul Maka ini bisa Bukan menjadi bonus Tapi akan menjadi Malapetaka Akan menjadi kesulitan juga Bagi bangsa kita Terutama juga Kota Medan Jangan lupa Kota Medan ini adalah Kota ketiga terbesar Di Indonesia Sehingga SDM unggul yang diciptakan Tentunya akan Berdampak signifikan Untuk skala nasional Begitu Bang Dari Sir Megan Untuk kata-kata mutiaranya Sebagai sumbangsi Drawing Conclusion Singkat dan padat Sebelum kita akhirnya Is the best Mother is the best teacher Seorang ibu adalah guru yang terbaik Dan ini harus dipahami oleh semua ibu Sehingga dari tangan mereka akan bisa tercipta generasi-generasi unggul Selain dari tangan guru masyarakat Dan juga seperti kita yang bergerak di lembaga masyarakat Baik, melarik sekali Zipa Atas ini kita Dan juga saya ingin mengatakan Bahwa kesengsaraan hidup Tidak ada seseorang itu Akan dapat diubah Dari personalnya sendiri Mau untuk menerima kritik dan saran Dan juga ingin Menelusuri hal-hal yang baru Dan saling bersinergi satu yang lain Untuk menciptakan Generasi dan jiwa yang unggul Serta produktif Dalam menjalani kehidupan kita Hari ini Esok Dan juga Kedepannya Betul sekali Dan membangun Manusia Indonesia adalah Sebuah investasi Untuk membangun Suatu negara Dan untuk itu Kita harus tetap maju Unggul Dan juga selalu tumbuh Dan itu juga menutup perjumpaan kita Pada siang ya Sudah siang ya Sudah sore ya Sudah sore ya Sudah sore ya Karena tadi Kayaknya kurang nih satu jam Tapi ya apa boleh buat Kita harus pamit undur diri Dari hadapan Anda pemirsa Terima kasih Dan saya Zipa Zahsenis Saya Muhammad Azrul Nasution Beserta ada Sir Megan Dan juga Sir Andor Mengucapkan terima kasih Atas atensi Anda Di sore ini Kita akan ketemu lagi di episode Selanjutnya Dan terimalah Persembahan epik kami Dari rekan kami Yakni Bang Noe Silahkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton